Di tengah tingginya harga cabai di pasaran, sejumlah petani cabai di Magetan tidak bisa menikmati hasilnya. Pasalnya, tanaman cabai mereka banyak yang rusak dan gagal panen. Harga aneka jenis cabai mengalami kenaikan harga di pasaran, namun petani tidak bisa menikmatinya. Bagaimana tidak, di saat harga cabai melambung, tanaman cabai milik petani justru banyak yang rusak atau membusuk akibat curah hujan yang terlalu tinggi. Seperti para petani cabai di Desa Pelumpung, Kecamatan Pelawasan Magetan mengaku, yang diuntungkan saat ini bukanlah petani cabai, melainkan pedagangnya, di saat harga cabai mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Petani harus menanggung kerugian banyak setelah tanaman cabainya busuk dan gagal panen. Kini mereka para petani hanya bisa mengai sisa tanaman cabainya, cabai rawit dan keriting yang tidak busuk untuk dijual dengan harga murah 60 ribu rupiah per kilogram. Di pasaran, harga cabai rawit menembus harga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Dari sebelumnya hanya 60 ribu rupiah per kilogram. Cabai keriting juga naik menjadi 60 ribu rupiah per kilogram, dari sebelumnya 45 ribu rupiah per kilogramnya. Cabai merah besar menjadi 60 ribu rupiah dari sebelumnya seharga 50 ribu rupiah per kilogramnya. M. Ramzi, JTV, Magetan M. counted alam $100,000. M. Ramzi, JTV, Magetan M.-M. Ramzi, JTV, Magetan Mآ覧 M. Ramzi, JTV, Agree